Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Rumah Pemilu, syukur Alhamdulillah setelah beberapa lama kita bisa kembali berjumpa dalam program Istimewa Rumah Pemilu. Nah, Sobat bisa lihat di layar siapa saja yang sudah bergabung bersama kita. Kita punya tamu istimewa nih yang mau kita ajak ngobrol santai dan juga menjawab rasa penasaran dari semua orang umat kepemiluan soal beliau. Apalagi setelah membaca salah satu berita di Harian Cetak Nasional tanggal 14 April 2022 yang judulnya ini di rubrik nama dan peristiwa. Biasanya sih yang masuk rubrik nama dan peristiwa itu kalau tidak selebritis, tokoh publik penting atau tidak pejabat negara begitu. Kalau yang kaleng-kaleng kayak saya nih ya kayaknya belum dapet giliran gitu. Nah, judul artikelnya itu adalah Arief Budiman.2 Saya Mau Relax Dulu. Nah, masalahnya di artikel itu beliau itu bilang, Arief memerlukan waktu rehat sejenak untuk menapaki karir selanjutnya. Saya mau relax dulu satu minggu deh tutur pria kelahiran Surabaya tersebut saat ditemui di kantor KPURI Jakarta minggu 10 April 2022. Nah, karena banyak sekali yang suka tanya sama saya Pak Abe. Beliau ini kalau saya panggil tuh dengan sebutan Pak Abe. Mbak Titi, coba dong tanyain sama Pak Abe. Pak Abe itu setelah relax tuh mau kemana tuh serilaksnya ngapain ya? Relaxnya jalan-jalan atau apa atau apa. Daripada kita ngomongnya di belakang, maka saya, Titi Anggraini, lalu juga ada Mbak Khoirunisa Nur Agustiyati dan Mas Usep Hasan Sadikin. Kamu Usep, kami hendak ngobrol ringan, santai, seru dengan the one and only Arief Budiman KPU. Karena kalau Arief Budiman tanpa KPU bisa dikait-kaitkan dengan Arief Budiman yang lain. Karena Arief Budiman KPU sempat kena hoax juga bahwa Arief Budiman ini adalah kakaknya Suhob Gi. Padahal ini Arief Budiman KPU. Halo Pak Arief. Apa kabar Pak? Halo Assalamualaikum. Pak Diti, Pak Diti, Pak Dini, Suka Ngesep. Waalaikumsalam. Pak, jadi ini obrolan santai ya Pak. Kita berempat akan ngobrol. Sebenarnya ini tadi ya, mengobati rasa rindu umat kepemiluan. Karena orang pemilu tidak tahu Pak Abe, nggak kenal Pak Abe, itu kebangetan gitu ya. Berarti dia new kids on the block. Orang baru gitu. Karena banyak sekali aspirasi umat kepemiluan untuk ngobrol santai dengan Pak Rief Budiman, kita buat forum ini. Saya akan mulai dulu ya Pak. Ini relaxnya udah selesai belum Pak? Ternyata relaxnya nggak bisa panjang-panjang amat. Saya mau menyapa Sobat Perludem dulu ya. Sobat Perludem dipanggilnya Sobat Perludem atau kawan Perludem atau Pak Habak. Assalamualaikum. Ini rumah pemilu dulu Pak edisinya Pak. Assalamualaikum rumah pemilu dan Sobat Perludem. Ternyata relaxnya itu nggak bisa lama-lama Mbak Titi. Persis tujuh hari setelah pelantikan apa namanya KPU Wawaslu periode 2022-2027, itu saya sudah diminta untuk jadi narasumber ngomong tentang pemilu. Wah itu saya godain itu yang ngundang. Saya ini mau agak relax dulu. Ternyata persis tujuh hari atau seminggu setelah pemilu udah langsung diminta jadi narasumber. Wah itu waktu itu teman-teman pusaku. Pusaku ini beruntung nih. Langsung saya disuruh aktif lagi ngomong tentang pemilu. Nah terus Perludem nih. Nah sekarang Perludem ini kita wawancaranya tanggal berapa nih? 24. Sekarang tanggal berapa ya? 24. Ini sepuluh hari setelah artikel yang tadi saya bacakan dikatipkan Pak. Nah ntar minggu depan, nggak sampai minggu depan sih, tiga hari lagi udah diminta ngomong pemilu lagi. Nah jadi relaxnya memang nggak bisa panjang-panjang. Saya memang menyadari betul pemilu ini gawi besar, gawi bersama, semua orang harus mau terlibat. Harus mau. Jadi bukan karena dia diminta kemudian dia mau ya, tapi semua harus mau dan semua harus ikut memikirkan. Karena makanya dalam beberapa kegiatan yang menyangkut kepemiluan, saya suka memamerkan ini, Mbak Titi. Saya nggak tahu Perludem sudah bikin kaos ini nggak ya? Belum, tadi saya udah tanya ke Pak Arief, dapetnya dari bagaimana tuh cara dapetnya tuh. Kita tulisnya saja, Mbak. Bagaimana, Pak? Jadi ini... Warisan KPU yang dulu nih? Nah ini warisan KPU yang dulu. Persis pada saat kita menetapkan hari pemungutan suara, kemudian pas itu kita ada pertemuan gitu ya, teman-teman membagikan kaos ini. Dan saya senang dalam beberapa kegiatan, saya mengingatkan ya kepada diri saya, kepada masyarakat, tanggal 14 Februari 2024, itulah hari pemilu. Our election day, yang semua orang harus berdiri. Saya satu lagi nih, Pak, terakhir sebelum saya lempar ke kakak direktur saya dan Kang Husep, yang agak bikin merinding-merinding itu biasanya pertanyaannya Kang Husep nih, Pak. KPU baru dilantik 12 April ya, Pak. Kalau saya tidak salah dengar tuh, semua teman-teman yang di rumah dinas itu langsung keluar dari rumah dinas gitu ya. Sebelum, ketika memang sudah berakhir masa jabatan gitu. Jadi no extension, nah itu mungkin Bapak nanti bisa cerita. Lalu yang kedua, di masa rileks walaupun diganggu oleh Pusako ya, dan saya tahu Pusako tidak kasih honor itu. Maaf ya, udah Ferry ya. Karena kami pun biasanya begitu. Aktivitas harian itu apa saja, Pak? Walaupun saya suka kepoin Instagram Bapak ya, kayaknya senang banget tuh main sama anak, tapi mungkin bisa cerita juga gitu. Nah itu dua aja itu, Pak, yang saya ngerti dari Bapak tuh. Yang pertama itu, saya mengingatkan ya kepada teman-teman di generasi saya yang kemarin, 17-22 itu. Karena kami memperkirakan tanggal 11 itu pelantikan. Maka saya ingatkan semua, sebaiknya tanggal 11 setelah pelantikan dilakukan, semua urusan kita yang menjadi haknya KPU sudah kita kembalikan kepada KPU, yang menjadi hak kita sudah kita bawa keluar dari ruangnya atau wilayahnya KPU. Jadi saya harap semua udah selesai. Nah ternyata saya berterima kasih, bersyukur sama kolega-kolega saya. Sebelum tanggal 11, itu seluruh urusan yang di kantor sudah selesai. Barang-barang yang di kantor sudah dibawa pulang. Kemudian sebelum tanggal 11 juga, walaupun itu selesainya lebih belakangan daripada yang barang-barang di kantor, sebelum tanggal 11, semua sudah selesai. Yang terakhir itu bahkan saya. Karena saya menempati rumah dinas kan 10 tahun ya, 2 periode. Jadi barang saya agak banyak. Tapi saya bersyukur tanggal 11 pun sudah selesai semua. Jadi tidak ada yang mengajukan eksten. Eksten karena belum selesai urusannya, karena sesuatu yang nggak ada. Jadi itu kita selesaikan tepat waktu. Kemudian yang kedua, lalu seminggu itu ngapain? Saya suka bercanda sama teman-teman yang lama. Pokoknya hari pertama kita memasuki masa pensiun, satu yang harus kita tinggalkan duluan. Apa itu? Jangan bawa kertas, jangan bawa pulvoin. Kalau nggak, nanti kita masih bingung, mau cari tanda tangan-tanda tangan itu. Masih banyak kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Saya nggak, jadi saya selalu godain, saya ingatkan, pertama bangun pagi-pagi, jangan pegang belkoy. Jadi itu relax, kerjaan-kerjaan kita mungkin nanti lebih tidak formal lagi. Dan sehari-hari, saya jadi lebih banyak dengan sabit. Jadi pagi-pagi sudah bisa mulai batu bersih-bersih rumah. Walaupun sejak dulu memang saya dan istri tidak menggunakan asisten rumah tangga. Jadi kita semua kerjakan sendiri. Nah sekarang saya lebih punya waktu untuk bisa nemenin sabit, untuk bisa batu bersih-bersih rumah. Dan kadang-kadang ikut belanja. Itu memang sudah pas banget Pak ya. Nggak terasa banget loh Pak waktu sama anak itu. Saya tuh berasa kayak baru kemarin begitu melahirkan Paris dan badannya tuh besar ya, 3,8 kg. Lalu dia TK, SD, kok sekarang udah kelas 2 SMP gitu. Dan sudah lebih tinggi dari saya, hampir setinggi ayahnya. Jadi betul banget tuh Pak, sama anak itu momen tuh seperti kilat ya lintasan waktu ya. Udah top deh Pak Abe. Nah saya ingin beralih ke kakak direktur saya nih, Kak Dir. Kak Dir, penasaran apa sama Pak Abe? Silahkan Kak Dir. Pertanyaan awal saya, Pak Arief udah kangen belum sama Imam Bonjol? Iya kadang-kadang kalau lewat-lewat kangen gitu ya. Lewat, oh ternyata saya pernah hantar di situ. Bukan hanya Imam Bonjol. Kalau sama Sabit, karena dia masih mengingat banyak hal ya. Kadang-kadang saya lewatkan, apa namanya, di rumah dinas, dia mengingat betul. Wah kita pulang ke rumah. Saya sudah mengajarkan supaya dia memorinya tidak salah, bahwa ini rumah dinas, ini rumah KPU, dan sekarang kita sudah, Papa sudah tidak terjadi KPU, berarti nggak boleh tinggal di situ. Oh iya, berarti kita harus pulang ke Abartemen. Nah itu saya terus merasa tenang. Kan ada juga yang kadang-kadang dia, oh kita buntok ke sana. Akhirnya saya ajak lewat. Lama-lama dia bisa terbiasa. Jadi memang dalam berapa ini, baru dua minggu ya kayaknya ya. Dua minggu ini, rute perjalanan saya masih lewat Imam Bonjol, lewat Siagaraya gitu. Iya, iya, iya. Itu dulu Mbak Titi kalau saya. Mangga, Kak Usep tadi udah nyiapin pertanyaan. Aku jadi malah malu kalau nanya-nanya serius. Tapi saya juga punya pertanyaan itu. Teman-teman perlu dem, setelah saya tidak lagi jadi komisioner gitu, kira-kira merasa masih, eh Pak Arief ini masih penting nggak ya? Kalau kami itu Pak bergaul itu bukan karena jabatan. Kira-kira itu bergaul melampaui jabatan. Jadi, pertama pergaulan personal tidak mempengaruhi profesionalitas, tapi juga profesionalitas itu bukan menjadi motivasi satu-satunya dalam berrelasi. Jadi Pak Abe itu selalu penting buat kita. Kalau nggak apa-apa gitu. Itu terlalu terima kasih. Jadi persahabatan kami tidak mengurangi... Jadi siapapun direkturnya, narasumbernya Arief Budiman gitu ya. Itu atur belah gitu. Pak asal masalah honor belakangan ya Pak. Atau masalah honor perkawanan ya Pak. Karena kalau dulu, Sobat Rumah Pemilu ya, Pak Abe ini selama di KPU dan menjadi narasumber, sedikit bocoran, kami tuh nggak pernah kasih honor. Karena misalnya di Perludem itu, kalau pejabat negara, kita biasanya punya kebijakan untuk tidak menghonori. Karena bagian juga kita kan ambil perannya sebagai partisipasi masyarakat sipil. Dan Alhamdulillah, kalaupun ada kegiatan yang Pak Abe dapat honor, biasanya suka kita bilang, Pak, donasi Perludem ya. Nah itu sedikit bocoran. Silahkan Ustet, lanjut Seth. Halo. Aku malu kalau nanyainya serius nih. Aku lanjutin aja. Yang aku senang ya, atau inspiratif dari Pak Arief itu, saat dilibatkan, itu kelihatan banget kalau dekat sama keluarga. Entah itu anak maupun istri gitu. Nah, dengan waktu luang yang lebih banyak ini, ada ini nggak sih Pak Arief, kalau saya nanti sama keluarga mau begini gitu. Saya pengen sama istri hubungannya jadi gini gitu, sama sabit mau dibeginiin, mau jadi anak yang kayak gini gitu. Ada rencana khusus dan serius nggak sih Pak Arief dengan waktu luang ini gitu? Dulu ya, dulu saya itu nggak pernah berpikir bahwa mendokumentasikan apa yang saya lakukan, itu penting. Jadi, siapa saya, apa aktivitas saya, saya pikir biarkan saja, itu selesai ya, sudah selesai gitu ya. Lama-lama saya berpikir begini, nanti kalau saya ini sudah nggak ada, sudah nggak ada umur gitu ya, anak saya mau nyari tahu, bapaknya dulu siapa ya? Apa yang dilakukan bapaknya ya? Saya mau mencontoh yang baik dari bapak saya itu apa ya? Itu saya terlalu teringat dan mikir, oh iya ya, maka itu menjadi penting. Nah, makanya kemudian dalam perjalanannya itu, terutama setelah ada sabit ya, iyalah, anak saya yang perempuan sudah mulai gede-gede gitu ya, biar dia tahu, bapaknya melakukan apa gitu ya. Ini contoh-contoh baiknya gitu ya. Termasuk, kenapa saya memberi nama sabit? Sabit El Hag Budiman. Sabit itu lahir menjelang hari pemungutan suara. Dulu dokter memperkirakan awalnya sabit akan lahir tanggal 19 April. Saya masih ingat betul itu. Waduh, saya agak khawatir. Karena pemilu kan tanggal 17 April. Nah, itu tiga bulan sebelum April. Setelah itu dokter memprediksi lagi, Pak, kemungkinan tanggal 15. Ah, saya agak lega. Jadi, pokoknya sabit lahir, beres, oh, urusan pemilu kita selesai kan. Ternyata diperkirakan lagi maju. Sampai yang terakhir, dokter itu memperkirakan tanggal 4. Dan di situ saya merasa, aduh, gimana ini tanggal 4? Tanggal 4 itu hari penetapan rekapitulasi di PT Nasional. Kan tidak mungkin, saya tidak memimpin rapatnya. Orang akan bertanya, Arief, kemana ini? Masa nungguin sabit lahir? Terus gak mau. Akhirnya saya bicara sama tip dokternya. Dok, ini kurang bagus kalau tanggal 4. Saya menggunakan argumentasi lain-lain. Lebih bagus tanggal 5, dong. Karena tanggal 5 itu hari Jumat. Saya ingat betul. Daripada kemis, mending hari Jumat. Saya bilang gitu. Waduh, Pak Arief, kalau gitu, saya harus bicara dengan para dokter ini. Wah, dia bicara karlah dengan para dokter. Akhirnya tanggal 5 bisa. Dan saya minta setelah sholat Jumat. Karena saya mau, setelah saya sholat Jumat, kemudian saya fokus. Menunggu kelahiran saya. Dan itu kemudian bisa dipenuhi. Saya kalau ceritainnya, Kak, perinding. Tadi, ya Allah, saya bersyukur akhirnya saya bisa selesaikan semua urusan. Walaupun akhirnya proses adanya sabit itu harus dikompromikat. Tapi akhirnya semua selesai. Nah, saya memberi nama sabit karena waktu itu saya ingat betul situasi begitu tidak nyaman. Saya pikirkan bagi banyak pihak juga. Saya juga, saya merasa bahwa saya melakukan semuanya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan. Tidak ada sedikitpun kebijakan saya, apalagi sejak dalam pikiran saya, untuk melakukan sesuatu yang manipulatif, yang nakal, yang tidak baik. Tapi tetap saja saya digodain begitu lah. Itulah akhirnya saya mengatakan anak ini harus diberi nama sabit el-haqq. Kenapa? Dulu ada sahabat nabi yang namanya sabit. Yang secara, eh, ah, ini tidak lagi nih. Sini, sini, sini. Naik, sini, naik, sini. Sabit, habis pernah. Ya, sandalnya dilepas. Nah, ini, kalau sudah pensiun akhirnya. Wah, sabit sini, sini. Wah, ini baju handuk, habis berenang. Baik-baik sabit. Ada Tante Titi, bye-bye. Ada Tante Nidis, ada Om Kuset. Baik-baik. Sekarang sabit di situ. Ya, nah, jadi, saya memberi nama itu dengan harapan. Mananya nanti begini. Sabit ini menjadi orang yang konsisten, menegakkan kebenaran. Jadi, sabit el-haqq. Orang yang teguh, menegakkan kebenaran. lalu saya beri nama, akhirannya sabit el-haqq Budiman. Orang yang teguh menegakkan kebenaran, anaknya Budiman. Nah, gitu. Jadi, saya bilang, kamu mau diapakan sama orang, kebenaran harus tetap ditegakkan. Nah, saya ingin, saya nggak tahu apakah dia nanti mau jadi penyelenggara pemilu. Kalau lihat cerita bapaknya, gambar bapaknya, gitu ya. Atau, nanti, ya dia mau, kalau berkali-kali, karena sering lihat astronot, berkali-kali saya tanya, sabit mau ngapain nanti? Mau jadi astronot. Oh, bolak-balik ngomong mau jadi astronot. Saya pikir jadi astronot juga bisa lebih baik daripada jadi komisional KPU ya. nggak banyak hujatannya, kira-kira gitu. Nah, tapi, ya itu terserah dia lah ya. Dia nanti mau seperti apa. Dan, insya Allah, kalau saya diberi umur panjang, saya bisa melihat sabit nanti mau jadi apa. Bapak masih mau ngurusin pengilu kayak bapaknya. Saya nggak tahu. Jadi, itu pesan saya sama saya. Sabit tuh umur tiga tahun ya Pak ya sekarang. Tiga tahun. 5 April, genap tiga tahun ya. Dan, kalau lihat dari wajahnya, kayaknya orang kalau lihat nggak mungkin itu bilang bukan anaknya Pak Abe. Karena sebelas-dua belas gitu. Ya, memang banyak hikmah ya Pak soal perjalanan, bagaimana di 2019 tuh saya ingat betul serangan terhadap KPU itu bertubi-tubi. Hoax pemilu bukan hanya menyasar kandidat, tapi juga menyasar KPU ya. Pak Abe disebut sebagai Arief Budiman, kakaknya Suhokgi, lalu juga disebut juga Arief Budimanta yang dari PDIP. Nah, mungkin saya penasaran tuh Pak ya. Masa-masa itu sempat mempengaruhi psikologis Pak Abe nggak sih? Apalagi KPU di fitnah soal tujuh kontainer, pengaruh Cina, dan kardus. Kardus juga tuh. Kardus ya Pak. Kardus tuh dan itu kardus katanya. Iya, iya, iya. Pemilu kardus katanya loh Pak. Iya. Saya waktu itu menyampaikan begini sama teman-teman. Sudahlah, ini kan sudah takdir kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai penyelenggara negara, kalau kita dikritik, kalau kita dihujat, kita harus terima. Saya bilang gitu. Sepanjang, dia tidak berdampak masif, dia tidak berdampak merusak yang meluas, kalau dia hanya menghujat saya, berdampak pada saya, saya nggak pernah protes, saya nggak pernah keberatan. Saya dituduh Profesor kardus, saya dituduh adiknya Soho Gi, nama asli saya adalah Soho Jin, saya nggak pernah marah. Tetapi begitu dia mengatakan KPU telah mencoblos surat suara sebanyak tujuh kontainer, itu kan berdampak luas. Saya langsung, saya ingat betul isu itu sudah muncul mulai sore. Tapi saya bilang, tenang dulu, kita lihat perkembangan. Ternyata isu itu makin meluas sampai maghrib. Nah, maghrib itu saya kumpulkan seluruh teman-teman, lalu saya mengatakan begini, karena ini berdampak masif, ini berbahaya, maka kita harus ambil sikap. Jadi malam itu juga, saya koordinasi dengan kepolisian, dengan pihak-pihak Jukai, karena kan dituduh kontainer masuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasti ada Bia Jukai, ada angkatan laut di sana yang dituduh disebut juga. Saya koordinasi dengan semua itu. Lalu saya langsung ke lokasi. Saya lihat tidak ada semua. Itu bohong. Langsung kami mengambil sikap, kita harus laporkan. Nah, karena itu berdampak masif, berdampak luas, mengganggu ketentraman banyak masyarakat, maka kita laporkan. Jadi, kita bukan baper. Kan sebagian kemudian merasa bahwa ini kok KPU dibela-belain terus. Ada yang belain terus. Dikit-dikit diganggu, apa namanya, di komentari begini, lapor-lapor. Enggak. Anda bisa, teman-teman perutu bisa lihat mana saja case yang kita laporkan dan mana saja case yang kita biarkan saja. Ya sudah, kita jawab saja secukupnya di media sosial kita. saya dulu aktif di media sosial, tapi waktu saya periode pertama, 12-17 itu, ingat saya ya, saya, Pak Ferry, kemudian Pak Hadar, medsos kita kemudian di hack. Kita perbaiki di hack lagi. Maka saya memutuskan, udahlah, saya nggak usah aktif dulu. Begitu saya di 17-22, hal itu terjadi lagi. Saya sempat aktif beberapa hari, kemudian diganggu lagi begitu. Akhirnya saya off. Nah, sekarang karena sudah pensiunan, kemungkinan sebentar lagi kita mulai pasang-pasang gambar kita deh. Pak Abe, mau bikin akun YouTube nggak Pak? Atau jadi YouTuber gitu Pak? Iya, iya. Pertama, saya tidak punya kemampuan itu. Artinya kemampuan saya ala kadarnya untuk bisa jadi apa, konten kreator itu saya tidak punya kemampuan itu. Saya kan sudah generasi apa Mbak Titi ya, generasi X kita ini. Iya, generasi X. Jangan sampai Bapak sebut generasi baby boomer gitu Pak. sudah ketinggalan jaman lah ya, jadi saya mengikuti saja begitu banyak. Tapi mungkin apa, passion saya tidak ada di sana. Jadi mungkin nggak tentu yang itu. Satu lagi nih Pak, saya cukup penasaran, Mbak Ninis habis ini dan Mas Zusep silakan lanjut ya. Soal penetapan atau pengumuman hasil pemilu yang tengah malam tuh Pak. dan kalau lihat meme-meme ya Pak ya, ini agak miris juga sih, karena pertama penetapan itu walaupun tengah malam kan dilakukan secara terbuka ya, media meliput, wakil dari partai, peserta pemilu juga hadir. Tapi contoh kemarin tuh Piala AFF Pak, ketika Indonesia kalah dari Malaysia atau dari Thailand, mohon maaf dari Thailand kan, kalau salah tuh 4-0 ya, kita kalah ya. Itu masih ada loh postingan di Twitter, Indonesia panitianya gimnasnya tidak hubungi KPU sih, coba kalau hubungi KPU skornya tuh pasti akan berubah tuh jadi 0-4 gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh walaupun mungkin joke ya, tapi kan itu berangkat dari pola pikir Pak, dari paradigma bahwa KPU itu identik dengan bisa memanipulasi angka, curang gitu ya. Nah itu bagaimana ya perasaan Pak Abe, karena banyak loh Pak yang masih berpikir soal seperti itu dan ya mesti kita tidak bisa meluruskan apalagi medsosikan hutan belantara ya Pak. Kira-kira kalau hal seperti itu Pak Abe akan responnya seperti apa Pak? Iya, pertama tuduhan menetapkan hasil pemilu di tengah malam sunyi senyap ketika banyak orang tidur. Nah itu nggak benar. Kalau dia betul-betul tahu mengikuti seluruh proses pemilu sejak dari TPS sampai dengan tingkat nasional itu ditetapkan kapanpun begitu selesai begitu selesai proses dia langsung menetapkan di setiap level di TPS ada yang selesai sore ditetapkan sore ada yang selesai tengah malam ditetapkan tengah malam nggak ada yang protes di kecamatan itu bahkan rapatnya itu sampai tengah malam tengah malam lalu besok paginya dilanjutkan lagi begitu seluruh proses selesai kalau selesai paginya ditetapkan pagi selesai siang ya ditetapkan siang begitu juga di kabupaten di provinsi termasuk di tingkat nasional kalau hari ini pemilu 2019 mereka mengatakan ditutupkan tengah malam sunyi senyap saya ingin tanya pemilu 2014 ditetapkannya jam berapa? tengah malam saya ingat betul 15 menit bahkan mungkin 11 menit sebelum tengah waktu jam 00 kalau 2019 kan ditetapkan satu hari sebelum tengah waktunya karena seingat saya tengah waktunya itu tanggal 22 kalau nggak salah kita tetapkan tanggal 21 tapi pemilu 2014 itu hanya beberapa menit sebelum tengah waktu jam 00 itu kan tengah malam juga dulu nggak ada yang komentar itu ditetapkan tengah malam satu itu soal waktunya yang kedua ini bukan sunyi senyap seluruh kamera tv nasional dan mungkin internasional itu ada di situ semua saksi peserta pemilu semua ada di situ bukan hanya saksi rekap untuk pilpres tapi rekap untuk legislatif baik DPR maupun DPD ada di situ juga KPU provinsi semuanya ada di situ kita siaran terbuka jadi tengah malam itu nggak problem siapapun dan kita prakteknya di setiap level melakukan itu sunyi senyap tidak juga nah yang kedua apa tadi Pak Titih yang sekarang mim-mim itu ya mim-mim itu walaupun ya saya mungkin itu jadi bercandaan tapi kan sebagai orang pemilu berarti kan itu berangkat dari asumsi ya Pak ya dari isi kepalanya berarti kan begitu tuh itu gimana itu juga saya tuh heran ya ketika ada apa namanya informasi salah input kemudian kita koreksi kemudian saya buka ruangnya saya perlihatkan saya pertontonkan intiden sebelumnya tidak pernah itu dilakukan tapi di 2019 kemarin saya mengambil kebijakan itu ruang server kita yang ada di lantai satu saya tunjukkan sama mereka ini mati maka semua mati tapi kalau Anda tekan tombol off ternyata ada yang gak mati itu berarti bekerja dengan server yang berbeda saya persilahkan oh iya mereka percaya saya buka itu ruangnya itu dan tidak itu sangat restricted area karena begitu itu mati mati semua kita akhirnya sudah saya bawa masuk ke dalam ruang kerja tim kita ada 34 komputer monitoring 34 provinsi ada petugasnya semua anak bangsa gak ada orang asik sistemnya dikerjakan oleh anak bangsa sendiri lalu saya jelaskan mana proses koreksi atau perbaikan kalau terjadi salah input kemudian salah input itu terjadi pada siapa itu sudah kita jelaskan semua saya bahkan dalam banyak kesempatan saya mengatakan begini kalau saya ini mau curang kalau saya ini mau nakal masa nakal sama curang itu saya pertonton kan gak mungkin pasti saya sembunyikan saya diem-diem lalu saya melakukan manipulasi saya nakal ini saya pertonton saya buka semua kok saya dituduh curang tapi ini pelajaran berharga bagi kita semua sampai muncul meme kalau mau menang hubungi saja KPU sebelum daftar hubungi saja KPU tapi saya percaya makin lama orang tahu dan yang masih berpikiran seperti itu makin lama makin sedikit tentu kita harus konsisten selalu melakukan edukasi ini jadi KPU bekerja makin terbuka tidak hanya untuk urusan penghitungan tapi urusan penetapan peserta pemilunya urusan profil calonnya urusan logistiknya urusan data pemilinya semua kita lakukan terbuka dan masyarakat bisa berpartisipasi saya berterima kasih mereka mau peduli mereka menemukan ada kesalahan input dan yang saya ingin pesankan adalah Anda tahu ada kesalahan input itu karena kami terbuka kalau kami tidak terbuka Anda tidak akan pernah tahu ada kesalahan input gitu ya ibaratkan kan begini ya Pak kalau kita pakai masker Pak Abe itu nggak akan lihat kalau dibuka saya ini ada item-item bintik-bintiknya karena salah pakai obat kulit begitu ya contoh atau salah pakai skincare maksud hati ingin seperti drakor-drakor itu apadaya ternyata beda produk tapi ketika maskernya dibuka kan jadi kelihatan ada bintik hitam ada jerawatnya justru kita sebagai publik punya akses untuk mengontrol adanya manipulasi ketidak patuhan pada regulasi atau penyimpangan justru kan karena ada transparansi itu makanya ada adagium yang bilang gini Pak sunshine is the best medicine sinar matahari itu obat yang paling mujarab karena ya sama seperti dalam situasi kita serba tertutup keterbukaan itulah adalah obatnya gitu ya karena dia akan memicu partisipasi masyarakat kontrol masyarakat dan lain sebagainya ketika masyarakat tahu dia akan punya demand atau kebutuhan untuk kinerja yang lebih profesional makanya semoga penyelenggara pemilu itu tidak berkecil hati ya Pak terhadap kritik karena kan memang itu bagian dari upaya untuk mendorong profesionalisme yang lebih kuat lagi tapi sebagai publik juga perlu de-edukasi agar melakukan kontrol lalu juga pengawasan koreksi itu dengan cara-cara yang proporsional gitu jangan juga karena memang antara proporsional dengan provokasi itu agak beda-beda tipis ada yang memang memakai itu untuk memprovokasi saya mau stop di situ saya ingin lebih Mbak Nenis dan Kamu Sek munggu gantian saya Pak Arief Pak Arief kan sudah 10 tahun kemarin 10 tahun di KPU 2 periode belum pernah ada yang 2 periode kecuali Mas Hashim sekarang Pak Arief yang pertama 2 periode tentu banyak yang sudah dilakukan untuk pemilu bukan hanya di Indonesia tapi juga secara global mungkin Pak Arief ingat waktu itu kita sama-sama open data di Korea Selatan sama Mbak Titi di Kanada juga di Kanada Pak Arief ikut nggak? Yang di Kanada nggak saya yang di Korea Selatan Pak Arief takut disengprit sama netizen tapi tetap hadir wakil dari KPU Pak Sejen waktu itu banyak sekali yang sudah dilakukan saya bukan mau tanya apa yang sudah dilakukan Pak Arief yang saya mau tanya Pak Arief meninggalkan KPU 11 April yang lalu dengan tenang dengan merasa harusnya dulu saya melakukan ini ada yang mengganjal harusnya dulu saya nanya ini karena gini Pak Arief kita pernah sempat wawancara di kantor KPU waktu itu mungkin Pak Arief ingat soal yang Mas Wahyu tertangkap tangan misalnya Pak Arief menyesal oh harusnya punya mekanisme internal untuk saling menjaga apa yang kira-kira yang namanya menyesal kan datangnya belakangan bukan di depan kira-kira apa Pak Arief kalau di depan namanya pendaftaran pendaftaran apa Pak Arief oke sorry agak terputus tadi ya oke ya halo ya silahkan udah terputus ya ya tadi sekarang udah lancar oke ya oke ya saya tentu meminta maaf ya kepada masyarakat atas peristiwa Pak Wahyu sebagai pimpinan saat itu ya saya sebenarnya saya sangat terkejut gitu loh tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya kalau ada sesuatu terjadi di lembaga ini maka saya orang yang pertama harus bertanggung jawab gitu ya jadi kalau ada yang mengganggu lembaga ini maka saya akan maju duluan jadi saya sampaikan sama orang-orang di sekitar saya termasuk keluarga saya ini adalah pilihan hidup saya saya mengabdikan diri saya untuk pemilu yang baik karena saya pernah mengatakan dalam sebuah acara yang menurut saya itu sangat penting negeri ini bisa mewujudkan cita-cita besarnya mewujudkan negeri yang adil makmur sejahtera itu mulainya dari mana saya mengatakan mulainya dari pemilu karena melalui pemilu itulah dipilih pemimpin-pemimpin terbaik dan pemimpin-pemimpin terbaik itulah yang diberi kesempatan diberi amanah untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia tadi nah pemilu itu karena menentukan maka penyelenggara pemilunya sangat menentukan makanya saya mengatakan sangat penting merekrut penyelenggara yang berintegritas profesional dia cukup mandiri independen itu sangat penting nah ketika terjadi kejadian yang menimpa kolega saya Pak Wayu saya merasa kok saya tidak mampu menjaga lembaga ini walaupun Pak Wayu mengatakan pada saya dia kalau panggil saya Mas Ketua Mas Ketua ini kesalahan saya saya akan tanggung jawab secara pribadi saya bilang oke saya berterima kasih kepada Anda walaupun saya menyesalkan kenapa harus terjadi peristiwa ini tapi ya sudah lah lalu saya jelaskan kepada publik bahwa saya tunjukkan bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa kita menjaga integritas kita kita tidak dalam mengambil dalam mengambil keputusan kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain kecuali aturan yang berlaku jadi sebetulnya itu makin menegaskan makin menunjukkan kepada publik satu sisi yang lainnya bahwa KPU telah menjaga integritasnya nah apa yang saya merasa belum apa namanya tuntas saya selesaikan ya mungkin penilaian itu tentu akan lebih fair dari luar ya tapi saya merasa bahwa konsistensi untuk menjaga bekerja secara transparan profesional dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas itu harus terus dijaga saya tidak ingin kualitas transparansi kita misalnya kemudian menurun jadi saya berharap betul kepada generasi 22-27 ini untuk menjaga itu yang kedua integritas kalau kemarin ada contoh yang kurang atau tidak berintegritas terakhir kita berbagi kita perbaiki ada penyelenggara pemilu nah itu yang saya tentu berharap sampai dengan kedepan nanti itu bisa dijaga nah yang di depan mata yang saya belum bisa selesaikan di era kemarin adalah menetapkan jadwal tahapan dan program untuk pemilu 2024 yang kedua menetapkan kebutuhan anggarannya kalau menyusun merancang sudah selesai tapi kan sampai hari ini dua hal itu yang sudah kita ajukan sejak tahun lalu jadwal tahapan dan program serta kebutuhan anggaran itu belum bisa ditutaskan di era saya mudah-mudahan era 22-27 nanti bisa menyelesaikan tepat waktu tepat waktu itu ya jangan sampai menjelang dimulainya tahapan itu baru ditetapkan oke ini satu lagi sebelum kau sep ini kalau tadi serius ini pertanyaan lucu-lucu kalau tadi pertanyaannya kangen sama Imam Bonjol nah berikutnya kangen sama Bawaslu atau DKPP enggak Pak hari terakhir sebelum bukan hari terakhir berapa ya kalau enggak salah tanggal 6 tanggal 11 ya mungkin 4-5 hari terakhir sebelum masa jabatan saya berakhir di KPP mengundang rapat tripartit tapi sayangnya saya tidak berkesempatan hadir pada saat itu jadi teman-teman saya banyak yang hadir ya saya sebetulnya kangen sama mereka saya ingin menyampaikan banyak hal pada mereka terutama relasi tiga penyelenggara pemilu ini apalagi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang saya dan Bu Evi mengajukan Judicial Review Undang-Undang 7 2017 nah jadi harapan besar saya tiga institusi ini dan sering saya katakan berkali-kali dia didesain sebagai tiga lembaga yang harusnya saling melengkapi bukan saling mengadukan bukan saling melaporkan tapi pada bagian akhir perjalanan pengabdian saya di KPU saya justru mengambil sikap melaporkan dan itu ditanya oleh majelis pemeriksa ketika di persidangan saya ini pertanyaannya kira-kira saya lupa kalimat pastinya tapi pertanyaannya saya ini sering mendengar Pak Arief mengatakan tidak boleh mengadukan tapi kok sekarang mengadukan saya bilang ya sampai sebelum terjadinya peristiwa Bufendigul saya masih konsisten dan komitmen meminta penyelenggara pemilu KPU Provinsi Kabupaten Kota untuk tidak mengadukan penyelenggara pemilu yang baik tetapi setelah peristiwa Bufendigul yang berdampak sangat masif kerugian keuangan negara stabilitas keamanan kemudian kerusakan belum lagi konflik yang begitu luas dan berdampak luas maka saya mengambil sikap yang berbeda saya sampaikan itu di dalam persidangan saya kemudian memutuskan sebetulnya bukan saya sendiri saya memang mendorong itu tapi kemudian kami bertuju melaporkan sebagai penyelenggara pemilu sebagai komisioner tapi waktu itu dikoreksi tidak bisa ini begini akhirnya kami membuat laporan lagi dengan status sebagai warga masyarakat tidak bisa juga karena alasan minta perbaikan lagi akhirnya kami memutuskan ya sudah karena yang terdampak langsung waktu itu saya dan Pak Asim sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus ini mungkin tidak banyak publik tahu ya mungkin nanti siarannya perlu demi membuat jadi saya sempat ditetapkan jadi tersangka untuk momentum penyelenggaraan pilkada di sana itu maka saya dan Pak Asim mengambil sikap sebagai pengadu nah mudah-mudahan yang seperti ini tidak terjadi lagi sehingga komitmen yang saya terus jaga saya bangun itu bisa diwujudkan dengan relasi yang lebih baik jadi saya tidak paham kenapa justru KPU itu jadi mohon maaf jadi apa ya dalam tanda kutip bulan-bulanan dilaporkan berkali-kali oleh siapapun dalam banyak peristiwa bukan hanya soal ini saya selama masa tahapan pemilu 2019 itu sering saya ceritakan setiap minggu saya harus bersidak ada yang laporan ke ombudsman ada yang laporan ke bawaslu ada yang laporan ke KPP ada yang laporan ke polisian ada yang sengketa di pengadilan bayangkan jadi seminggu itu saya bisa bersidak 2-3 kali jadi itu cukup melelahkan termasuk peristiwa rekrutmen penyelenggara pemilu itulah mengapa salah satu faktor yang membuat kami memutuskan untuk mengusulkan dua hal KPU Provinsi dan Kabupaten Kota agar masa jabatannya diperpanjang sampai selesainya tahapan pemilu yang kedua proses rekrutmen sebaiknya tidak dilakukan bersamaan dengan jadwal dan tahapan pemilu itu apa namanya usulan yang juga belum tuntas ya belum diselesaikan jadi selain PKP tadi tadi itu oke Mangga Pak Usef kalau ada pertanyaan lanjutkan saya mau ini ya Pak Arief masih terobsesi nanya pencana Pak Arief kalau misalnya saya bantu pakai pilihan ganda Pak Arief ini apa klasifikasinya Mbak Titia yang bikin ini kalau kita melihat penyelenggara pemilu dari dulu sampai sekarang itu kan sebagian besar itu bisa dikelompokkan satu itu jadi mengadvokasi pemilu di NGO kedua aktif di partai politik yang ketiga itu kembali ke lembaga yang membesarkan entah itu kampus ataupun OEMAS dari tiga pilihan dari tiga pilihan ini di format pilihan semoga bisa gampang kita tarif jawabnya itu cenderung kemana jadi tiga tiga apa namanya tempat yang disebut Kang Nusep tadi sudah ditawarkan semua kepada saya terus terang aja itu ditawarkan kepada saya menjadi peserta pemilu inisial dong Pak yang nawarin jadi menjadi peserta pemilu sudah saya sudah ditawarin beberapa saya bilang saya belum mengambil keputusan apapun kalau saya ngomong tidak saya ngomong menolak itu kan patutlah sebilang saya belum mengambil keputusan yang kedua penggiat pemilu pengamat pemilu atau apapun sudah ditawarin oleh teman-teman yang lama juga mas bagaimana apakah mau nih jadi peneliti lagi gitu ya udah kemudian kampus misalnya kan kebetulan KPU juga terjasama dengan 12 kampus dalam negeri untuk S2 tetap kelola pemilu Pak Arief nanti ngajar dong mata kuliah S2 tetap kelola pemilu oh ya saya senang kalau masih terus penemunya pengalaman saya berbagi disampaikan kepada teman-teman mahasiswa ya tapi saya juga belum mengambil keputusan itu karena yang ini lebih longgar sebetulnya karena sekali-sekali aja kemudian jadi penyelenggara pemilu lagi kan Pak Arief baru di KPU saja ada Bawaslu ada DKPP kenapa Pak Arief nggak ke sana loh saya ini di provinsi dua periode kemudian di KPU dua periode ya sebetulnya saya belum jadi KPU kabupaten kota sih saya godain begitu lah gitu ya saya juga belum pernah jadi PPK BPS KPPS ya nanti jadi pertimbangan saya lah kan belum juga proses rekrutmen ke sana jadi semua masih punya ruang itu ya tetapi saya satu saja komitmen saya karena saya tumbuh dan besar di dunia kepemiluan pasti saya tidak mungkin jauh-jauh dari dunia kepemiluan cuma di ruang yang mana dari tiga yang ditawarkan Kangusep tadi itu yang saya belum tahu saya cuma belum tahu Perludem menawarin saya untuk gabung saya mau jadi junior researcher di Perludem gitu Kadir tolong follow up secara follow up-nya segera tuh Kadir tuh kalau sama yang senior kita kan gak berani sama Mbak Titi Mbak Nini sekarang jadi nanti kalau saya gabung Perludem saya harus jadi junior researcher dulu Pak tapi kalau diperludem underpaid loh Pak tapi seingat saya nih ya saya sejak awal bergabung di dunia kepemiluan mulai dari jadi pemantau di pemilu 99 sampai hari ini itu paid itu nomor 7 lah Mbak Titi cuma nomor 1 sampai nomor 6 itu paid gitu ya enggak nggak lah nah itu Pak Arief karena nyinggung ini sebenarnya untuk orang kayak Arief Budiman ketika diajak sama orang atau lembaga itu pertimbangannya itu variabelnya apa sih ya popotnya gitu untuk kemudian memilih gitu variabel penting bagi saya adalah soal ya pertama tentu saya dimanapun itu adalah pengabdian ya jadi saya enggak pernah berpikir soal materinya jadi itu yang paling penting yang kedua saya punya punya apa punya nuansa yang sama dengan situasi yang saya mau masuk saya ingin ada transparansi saya ingin ada integritas nah kalau nuansanya sama saya pikir saya bisa bergabung dimanapun ya dalam model apapun tapi semangatnya harus sama seperti itu saya mau nyambung sedikit karena penasaran Pak USEP itu kriterianya kurang satu nanti kalau yang penasaran ada empat kriteria itu silahkan datang ke Youtube channel saya ya mereka selepas dari KPU atau selepas dari KPU bawas satu lagi itu Pak jadi pejabat negara nah pejabat negara itu ada yang jadi menteri ada yang jadi duta besar gitu ya kalau saya sih kalau dia tanya misalnya kita kalau ngobrol santai saya berharap Pak Abe itu jadi duta besar di negara Skandinavia karena bisa belajar demokrasi ke sana saya bisa mengajukan proposal resep lapangan begitu ya karena di progresinya di progresi demokrasi kan Indonesia ini the biggest one day election in the world pemilu serentak satu hari terbesar di dunia the biggest muslim democratic country in the world negara muslim demokratis terbesar di dunia jadi sebenarnya dalam konteks demokrasi apalagi demokrasi indeks negara-negara Skandinavia itu kan masuk top ten Norwegia Finlandia Sweden Denmark Islandia ya Pak Abe bisa pilih jadi saya suka bercanda begitu saya mau nanya Pak kalau yang nawarin jadi dobes Pak atau jadi pejabat gimana Pak sudah ada belum ya pertama saya harus mengukur kemampuan saya layak enggak saya kalau disebut Pak Titi tadi ya jadi dobes sebetulnya orang dengan profil seperti saya layak jadi dobes dobes kalau saya dianggap punya kemampuan itu saya layak untuk menduduki tentu saya berkenan untuk melaksanakan tugas negara itu tetapi saya juga tidak ingin tidak ingin orang kemudian berpikir sebaliknya jangan-jangan saya ditugaskan ini karena apa balasan atas hal yang diasosiasikan tidak patut oleh banyak orang saya juga enggak mau begitu tetapi kalau memang saya dinilai Arif punya kapasitas Arif punya kapabilitas untuk melaksanakan tugas ini dan dia layak misalnya disebut Mbak Titi tadi untuk menyebarkan virus demokrasi dari Indonesia ke seluruh dunia oh tentu saya dengan senang hati saya akan menerima tugas itu saya saya tidak mengatakan bahwa saya punya kemampuan yang lebih soal itu ya tapi saya punya pengalaman membicarakan tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia di banyak negara di banyak kesempatan di forum-forum internasional yang dihadiri oleh banyak negara dan mereka saya tahu betul mereka sangat ingin sangat ingin mendalam bahkan sebagian bukan hanya sangat ingin mendalami sangat ingin meniru praktek berpemilu di Indonesia jadi dengan apa namanya pengalaman itu saya bahkan sempat menawarkan program untuk bertukar pegawai waktu itu dan beberapa negara antusias untuk mengirim pegawainya ke Indonesia mereka sudah minta izin ke saya mereka sudah propose ke saya cuma 2020 terburu pandemi sudah datang jadi itu sudah tidak ada lagi mudah-mudahan generasi baru ini generasi berikutnya KPU ini bisa tetap terus mempromosikan dan tentu saja tentu saja dengan menjaga kualitas pemilu dan demokrasi kita kalau itu bisa dijaga bisa tetap dipromosikan tapi kalau kualitas pemilu dan demokrasi kita tidak menjadi lebih baik kita malu mempromosikan itu tapi kalau ini makin baik kan rasanya makin semangat saya untuk mempromosikan itu tapi sekali lagi Mbak Titi saya tidak ingin kalau memang saya dinilai punya kemampuan dan kapabilitas untuk menjalankan sebuah tugas itu dianggap sebagai bagian dari apa namanya balasan bukan saya hanya saya hanya mau ditugaskan karena memang saya punya kemampuan dan kapabilitas untuk menjalankan itu saya profesional di bidang itu tentu kalau tugas-tugas yang lain yang saya tidak punya kemampuan di situ saya juga tidak bersedia jadi jangan sampai nanti ada salah tangkap salah tafsir tentang penugasan kita kalau soal itu yakin lah ya Mbak Ninis sama Pak Abe ini usap kayaknya agak kepental di koneksi gak terasa juga Mbak kita sudah hampir satu jam Mbak Ninis ada pertanyaan penutup gak nih untuk Pak Abe satu lagi deh Pak Arief di periode 17-22 ini paling dekat sama siapa Pak? ya Pak yang berenam itu Pak nanti yang lain jangan tersinggung ya kalau namanya gak disebut Pak Abe dengan yang yang lama ya yang 17-22 saya sebetulnya dekat dengan semuanya Mbak Ninis jadi saya memang jadi ada ada situasi dan kondisi yang apa ya yang mendukung kita semua menjadi dekat bukan hanya dekat sebagai teman kerja tapi juga dekat sebagai keluarga kenapa? waktu itu Almarhum Pak Husni dia tinggal di rumah dinas bersama keluarganya istri dan anak-anaknya saya juga begitu bersama istri dan anak-anak kemudian Pak Ferry Pak Sigit Pak Juri semua tinggal di situ sehingga keluarga kami sangat dekat nah kebetulan aja ya Mbak Ida juga ada keluarganya juga di situ kalau Pak Hadar kan karena rumahnya sangat dekat dengan rumah dinas jadi beliau gak menempati jadi ada situasi yang mendukung kami kemudian sangat dekat bukan hanya sebagai kawan kerja tapi juga sebagai keluarga dan saya tidak pernah mengukur ya kedekatan itu dengan pekerjaan pekerjaan yang kadang kita berbeda pendapat kadang kita tidak cocok itu urusan yang berbeda tetapi relationship as a family menurut saya jauh lebih penting dan itu terbukti sampai hari ini kami ini merasa dekat seperti sebuah keluarga kemarin tadi malam kami baru saja bertemu buka puasa bersama dan itu dihadiri oleh seluruh keluarga jadi istri anak semua ikut di sana jadi saya paling dekat dengan siapa saya dekat dengan semuanya dan bahkan kalau di kantor kalau di kantor saya itu merasa dekat mulai dari tukang bersih-bersihnya menjaga keamanannya tukang yang bukan tukang orang-orang yang bikinkan saya kopi bikinkan saya teh saya itu merasa dekat dengan semuanya makanya saya ketika bukan ketika apa namanya apa ya saya buka pintu saya lebar-lebar siapapun boleh masuk di situ pandal dari bawah mau masuk ke ruangan saya silahkan teman-teman media masuk ke ruangan itu saya buka jadi saya dekat dengan semuanya jadi itu yang yang 12-17 sorry ya yang kami as a family ya tapi yang 17-22 itu yang 17-22 itu memang situasinya agak berbeda yang ada di rumah dinas dan bersama keluarga itu hanya saya dan Pak Firian Pak Wahyu atau kemudian dikati Pak Dewa itu sendirian Pak Ilham sendirian Bu Evi sendirian kemudian Pak Asim sempat tinggal di rumah dinas juga sendirian Pak Pram tinggal di rumahnya sendiri jadi praktis kedekatan lebih sebagai kawan kerja nah kedekatan sebagai sebuah keluarga hanya saya dan Pak Firian anak-anaknya kan kita dekat tapi dengan misalnya istri anak Pak Dewa kita dekat tapi tidak seperti kedekatan yang dahulu karena memang situasi dan kondisinya agak berbeda tapi kedekatan saya dengan teman-teman di kantor di periode yang pertama maupun yang kedua saya sangat dekat dengan mereka bahkan sejak periode pertama sejak masih dipimpin oleh Almarhum Mbak Husni ruang kita sangat terbuka bahkan di era saya pun itu jauh lebih terbuka karena kalau dulu kita ketemu teman-teman media di bawah di ruang media center di ruang rapat latihan satu di era saya itu bahkan setiap hari Jumat sebelum pandemi itu saya rutin mengundang mereka untuk makan siang setelah sholat Jumat jadi itu yang dan itu rutin dan itu yang membuat kami sangat dekat kalau kebetulan ada teman-teman yang datang pada hari Jumat setelah sholat Jumat ya kita ajak kampung disitu jadi saya merasa bahwa keterbukaan transparansi itulah cara paling penting untuk membangun kepercayaan publik untuk menjaga trust diantara kita nah pemilu hal paling penting adalah kepercayaan publik kalau publik sudah percaya sama kita maka tidak akan ada konflik mereka bisa menerima hasilnya mau apapun hasilnya ya ada yang menang ada yang kalah ada yang diterima ada yang tidak tapi kepercayaan itu akan menjaga kita semua oke cukup dari aku Mbak Titi silahkan Seth kita kita sudah di penghujung acara nih supaya juga Pak Abe bisa lanjut aktivitas dengan sabit apalagi ini hari Minggu ya kita pentingnya walaupun tayangnya kita akan tayangkan di waktu yang cepat waktu yang tepat menemani yang lagi mudik yang lagi nunggu THR atau yang sedang berbelanja di banyak mal-mal yang bikin macepnya luar biasa Nah Usef sebagai penutup ingin tanya apa sama Pak Abe silahkan Seth semoga jadi gak tambah panjang cuman aku tuh selalu penasaran Pak Arief soal ini apa citra individu di dalam KPU dan institusinya gitu tentang bagaimana dia menjaga kemanggirian dari intervensi patah politik gitu Pak Arief nah kalau banyak anggota penyelenggara pemilu itu setelah menutup periodenya itu ke partai politik itu menggugat atau mengganggu konsep kemandirian tiap individu dan institusi KPU gak sih karena apa di satu sisi dia punya konsep pasca reformasi untuk bersih dari interkansi partai politik tapi di sisi lain ketika anggotanya itu ke partai politik itu kayak menguatkan omongan di masyarakat gitu ya oh berarti dari sebelumnya dia udah emang deket sama partai politik tersebut gitu dan ketika gabung atau Pak Arief punya penilaian atau pandangan apa soal ini Pak Arief ya dalam dunia kepemiluan ini ya dalam dunia politik ini ya memang kadang-kadang persepsi itu jauh lebih mengemuka persepsi itu jauh lebih penting daripada realitanya Pak Ferry misalnya ini bukan apa namanya pembelaan terhadap Pak Ferry tapi dia mengatakan dia sudah punya jeda waktu 5 tahun baru kemudian dia bergabung di Parpol tapi saya tahu betul pada saat kami bertugas dia orang yang sangat menjaga independensinya dia sangat orang yang sangat menjaga integritasnya gitu loh dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya kolega saya silahkan semua orang pasti punya persepsi masing-masing gitu ya tentang partai politik tetapi ketika kita ada di sini dan ketika kita mengambil kebijakan maka kita hilangkan preferensi itu kita mengambil kebijakan sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku disitulah esensi dari kemandirian itu ketika mengambil kebijakan maka kita menjaga betul kebijakan itu hanya diambil berdasarkan aturan yang berlaku dan itu yang saya terapkan sebetulnya setelah dari KPU kalau dia kemudian bergabung di partai politik anggaplah tidak menunggu masa jeda misalnya kalau istilahnya Kang Perry itu kan menunggu masa jeda anggaplah tidak menunggu masa jeda kita kan bisa mengukurnya ketika dia membuat kebijakan kemarin ada gak tanda-tanda itu kalau ada tanda-tanda itu ya sudah memang betul asumsi publik opini publik tentang dia ya betul memang tetapi misalnya kita betul-betul menjaga sangat mandiri sangat independen tapi kemudian tidak terlalu lama waktunya setelah Petsun dia bergabung ke partai maka persepsi publik itu kadang-kadang jauh lebih mengemuka jauh lebih penting daripada realitanya ya sudah kita mesti terima itu tapi ya tentu saya berharap penyelenggara pemiru selama sepanjang dia bertugas dia betul-betul bisa menjaga kemandirian dan independensi sebenarnya saya mau tanya itu sih tadi Pak Abe itu pesannya apa untuk penyelenggara pemilu yang akan datang tapi Pak boleh lah ya sebagai penutup closing statement Pak Abe Pak Abe punya harapan personal apa ya tentu saja harapan personal Pak Abe soal pemilu kan terhadap penyelenggara pemilu 2024 memang setiap pemilu itu punya karakter yang khas ya Pak dulu kita di 2014 Pak Abe jadi bagian di dalamnya lalu 2019 memang tidak bisa dikomparasikan face-to-face ya apple to apple karena kenapa 2014 pemilunya terpisah 2019 pengalaman pertama pemilu serentak dimana kita belum punya best practices ya jadi kalau membandingkan 2014 2019 maka kita juga harus membandingkan sesuai dengan konteksnya begitu nah sehingga agak kurang pas begitu ya kalau membandingkannya itu betul-betul face-to-face tanpa melihat konteks tapi 2019 dengan 2024 undang-undangnya tidak berubah lalu desain kelembagaannya juga masih sama walaupun ada putusan Pak Abe yang 32 2021 kemarin ya Pak jadi ada lebih ruang untuk punya komparasi yang berimbang lah ya antara 2019 dan 2024 nah terakhir nih Pak Bapak saya ingin tanya nih secara personal optimis tidak Pak terhadap 2024 itu yang pertama yang kedua Bapak punya harapan apa terhadap kolega-kolega penyelenggara pemilu yang akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024 ini pertanyaan penutup kita nih Pak silahkan Pak Abe saya punya optimisme bersarat kira-kira gitu ya pertama tentu diawali dengan penetapan peraturan KPU dan penganggaran anggaran KPU 2024 yang tepat waktu kalau itu bisa dilakukan maka optimisme level pertama itu terpenuhi saya optimis ini bisa jalan yang kedua menjaga konsistensi kerja di 2022 itu sudah akan dimulai proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu kalau proses itu bisa berjalan baik berarti kan sudah terpenuhi pemilu itu ada anggarannya ada pesertanya kemudian yang ketiga ada penyelenggaranya proses rekrutmen KPU provinsi dan kabupaten kota juga berjalan dengan baik nah kemudian yang terakhir apa namanya proses pelaksanaan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara sampai penetapannya nanti juga tetap berlangsung saya sering mengatakan tiga hal pertama transparansi jadi prosesnya berjalan transparan kedua integriti jadi gak ada yang manipulasi semua dikerjakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku punya integritas baru yang ketiga kualiti maka seluruh proses menjadi proses yang berkualitas nah ini kalau tahapan-tahapan ini bisa dilalui setahap demi setahap maka optimisme kita makin hari makin mendekati hari pemungutan suara itu pasti akan makin bertumbuh tetapi kalau tahapan ini tahapan awal misalnya selesainya tidak tepat waktu kemudian tahapan berjalan berikutnya tidak transparan tahapan berikutnya tidak berintegritas itu optimismenya bisa makin menurun jadi mari kita jaga dan terus kita tumbuhkan optimisme kita dengan kerja-kerja yang semakin hari semakin baik baik terima kasih Pak Abe kita momentum selesainya juga mungkin kita kasih plus dulu ya terima kasih Pak Arief Budiman selalu membersamai kami dan kita selesainya pun pas ketika waktu untuk sholat zuhur ya gitu Pak Abe terima kasih banyak terima kasih Pak Titi terima kasih Pak Nini terima kasih Pak Ngesep sebelum kita tutup kita ingin kembali juga mengingatkan pada sobat rumah pemilu pemilu Indonesia sangat besar dan juga mengandung kompleksitas dan kerumitannya tersendiri tentu kita semua perlu terlibat kita tidak bisa hanya mengandalkan penyelenggara ataupun pemerintah dan peserta pemilu keterlibatan kita bukan hanya karena daulat berada di tangan rakyat tapi juga sebagai publik kita perlu memastikan pemilunya sejalan dengan konstitusi dan juga prinsip-prinsip dalam berdemokrasi transparansi keterbukaan akuntabilitas adalah karakter yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu yang dirangkum dalam penyebutan yang Pak Arief Budiman sebut sebagai integritas penyelenggara pemilu tapi juga dia perlu dilekati oleh kapasitas sehingga integritasnya bekerja dalam fondasi yang kuat untuk mengimplementasikan tahapan-tahapan pemilu dengan baik dan juga sesuai koridor yang ada kita berterima kasih atas dedikasi Pak Arief Budiman sebagai penyelenggara pemilu sejak 2003 sampai purna bakti di KPU ya 2022 siapa tahu berikutnya mau kebawaslu atau DKPP kita tunggu karena waktu yang akan menjawabnya sehat selalu untuk Pak Arief Budiman nikmati waktu bersama keluarga dan ananda tercinta sabit akan tumbuh dengan nilai-nilai demokrasi yang baik karena bukan hanya belajar dari sisi teori tapi juga dari sisi praktik yang diajarkan oleh ayahnya terima kasih Pak Abe dari kami semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh